Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan Bang Jul Channel Motoplok dan Perjalanan Oke sahabat youtube Bang Jul mau Menuju Jalan ke arah titi baru Bang Jul mau melihat situasi di Simpang titi baru Yang ada kaca cembungnya Sahabat youtube Malam ini Bang Jul ini berada di jalan Maria Ulpa Santoso Tampak di depan sana ini Simpang tiga jalan Mara Rusli Mutiara Kisaran Kalau ke kiri bisa ke Semudumbut ke kanan ini Bisa juga ke Willem Ke jalan Pasar Lama Ini sebelah kiri dan kanan tanah kosong Sahabat youtube Ini jalan Mara Rusli ini Di arah mutiara Tidak ada penerangan ini Sahabat youtube Nah di depan sana itu ada titi kecil Ke kiri dia Mau menuju Jembatan titi baru Penghubung mutiara Dan sentang Nah ini di simpang tiga ini Terdapat kaca cembung Atau disebut compact mirror Cermin cembung Sahabat youtube Gunanya untuk Menambah jangkauan pandangan Pengendara Nah ini dia Kaca cembungnya Sahabat youtube Itu kaca cembungnya Dari sini nampak itu Jalan yang ke kiri Jadi menambah Pandangan pengguna jalan Sahabat youtube Oke kita belok kiri Ini jalan penghubung Mau ke titi baru Ini sahabat youtube Sebelah kiri tanah kosong Sebelah kanan ini Park besar ini Sebagian tanah kosong juga Inilah suasana malam hari Di daerah Simpang titi baru Mutiara Sahabat youtube Ini sebelah kiri tanah kosong juga Sebelah kanan tanah kosong Ini depan ini rumah baru dibangun Ini tanah kosongnya luas juga Sahabat youtube Rumahnya bagus ini Kanan tanah kosong Ini tanah kosong juga Di depan itu ada juga cermin cembungnya Ini sahabat youtube Di depan sana Jembatan penghubung Jembatan penghubung Mutiara sentang Sahabat youtube Ini kapi Estak Beres Besar kapinya Sahabat youtube Inilah titik penghubung Mutiara sentang Sahabat youtube Gelap juga ya Ini sudah di jalan rambe ini Sahabat youtube Oke sekian dulu perjumpaan Bang Jol malam ini Bang Jol undur diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton